Oke mas bro sebelum kita lanjut ke videonya, saya kasih kemampuan bahwa grup STS akan ngadain lagi kelas swing pendek lagi Yang terakhir adalah di bulan Juli awal dan sekarang akan diadain lagi hari Minggu tanggal 17 September 2023 Nanti di kelas ini kita akan ajarin gimana cara nyari saham swing yang bagus buat swing Dan saham-saham yang lagi diskon tentunya dan gimana metode TP nya teman-teman Nanti kita akan ajarin di kelas dan teman-teman juga akan dapat rumus dari kelas ini atau rumus dari swing ini yaitu rumus Sugiyono Akan dapat rumusnya dan teman-teman juga akan dikasih tahu gimana cara pakenya Nah ini adalah contoh, ini MTL muncul di rumus Sugiyono itu di harga Rp 660 dan sekarang harganya adalah Rp 730 Nah yang kedua ini adalah BNI dan Medco, ini BNI muncul di Rp 8.950, ini muncul di Skrill Sugiyono Terus Medco muncul di Rp 900, Medco itu harga Rp 1.200 untuk saat ini Mantap sekali, dan ini muncul sinyal di harga Rp 9.05 Oke bagi teman-teman yang pengen ikut kelas ini atau masih belum jelas juga, maksudnya bisa lihat video di atas Nah video di atas itu saya jelasin tentang kelas ini secara detail, dipilih aja dulu, tonton dulu Nanti kalau masih belum jelas, maksudnya bisa langsung tanya aja saya Kontak semua ada di deskripsi Seperti mas bro, kita di Fajar Deli dan kali ini kita akan bahas harga wajar lagi Yang kita bahas kali ini adalah harga wajar dari Temas teman-teman Ini juga ada permintaan bang, bahas Temas Oke kita akan bahas harga wajar saham Temas Berapa kira-kira teman-teman? Nah mungkin banyak teman-teman yang ngehold saham ini ya Karena memang saham ini sempat viral waktu itu guys ya Naik lumayan tinggi gitu ya Dan dia itu sering banget bagi dividend kok Nah dia rutin bagi dividend, jadi silahnya mungkin teman-teman Ah hold aja lah, nanti juga bagi dividend kan seperti itu Nanti teman-teman harus tau nih berapa kira-kira harga wajarnya Dan mungkin teman-teman kan punya AVG di atas nih Misal di AVG 200an gitu ya Nah ini harga wajar ini mungkin bisa jadi momen saatnya untuk AVG. Nah kita akan lihat teman-teman ya berapa kira-kira harga wajar Oke disini kalau kita lihat teman-teman ya Harga buku dari Temas itu cuma 42 41,93 itu 42 Wow harga bukunya APB satu kalinya itu di bawah 50 teman-teman Nah apakah harganya saat ini kemahalan banget? Nah kita akan hitung Nah teman-teman ini adalah perusahaan kapal ya Perusahaan peti kemas teman-teman Yang udah termasuk ke kelas gede juga guys Kelas berat jadi istilahnya Apa namanya udah terkenal lah dia ya Termasuk salah satu market leader maybe Termasuk di market leader gitu ya di kelasnya seperti teman-teman Nah kalau kita lihat disini masyarakatnya itu 18% sekian ya Jadi masih aman porsi masyarakatnya Oke kita langsung lihat aja disini teman-teman ya Harga Temas udah drop gitu ya Lumayan gede dropnya dari 300 sekarang ke 171 Nah ini berarti udah turun mungkin nyaris 40% gitu ya Dari awal tahun kemarin ya Oke kita lihat langsung aja disini ya Kita masukin harga wajar dari Temas Nah kita lihat disini teman-teman Saratnya apa disini harga buku ya Disini harga buku disini ya PBVPS ya 42 lah ya 2 Nice terus untuk PBV annual Disini 4 kali ya Kita lihat 4 kali 08 Terus harga saat ini itu adalah 171 Nice terus Rue annual Rue annual disini 33,26 ya Kemarin saya input salah Telkom salah ya Dicek lagi Harga bukunya disini 42 oke Terus PBV annualnya 4,08 oke Terus harga saat ini 171 ya oke Terus Rue annual disini 33,26 Bener berarti Nah kita buka teman-teman ya Berapa kira-kira harga wajar dari Temas Nah ternyata harga wajar di Temas itu Di PBV 3 kali Ya PBV 3 kali Dengan harga sekitaran 140 Nah itu harga wajar Temas Nah kalau kita lihat Temas disini ya Memang dia itu profitnya naik gede ya Waktu tahun 2022 kemarin Waktu apa namanya Setelah pandemi itu memang profit Temas itu luar biasa tinggi naiknya ya Jadi sahamnya itu terbang gitu ya Makanya waktu itu Temas kan ini sempet apa Stock Split kalau nggak salah ya Nah waktu itu Temas kan murah guys Di harga sekitaran disini ya 34 setelah Stock Split Dan terbang sampai ke harga 300an Yang memang fundamental Temas itu bagus Guys waktu itu Makanya sahamnya itu naik tinggi ya Oke berarti harga Temas di 140 guys Nah itu harga wajar Temas Nah kita lihat disini 140 Disini Nah berarti saya kira ini Harga wajarnya ini jadi support Nah disini sempet nyentuh nih 140 teman-teman Ya di tanggal 4 September Dan dia naik lagi Berarti karena memang Temas ini market leader Dan apa namanya Perusahaannya juga perusahaan bagus Profitable rutin bagi dividend Ya mungkin harga buku Sorry harga wajar ini jadi support Nah saya kira sih ini malah bakal bisa naik lagi Ini udah nyentuh nih harga wajar disini teman-teman Dan dia akan coba naik lagi Nah gitu guys ya untuk Temas Nah ini penting ya Kita tahu berapa harga wajar di Temas Atau saham-saham yang lain Biar kita itu tenang untuk ngehold suatu saham gitu ya Tapi kalau teman-teman nih gak tahu harga wajarnya gitu ya Mungkin bagi teman-teman yang beli di Temas di harga 170an Ini masih takut ya Deg-degan gitu Wah 170an ya Mahal ya Enggak teman-teman Kalau teman-teman cuma lihat PPV-nya doang Ah harga bukunya doang Harga bukunya di 40an ya Wah paket Harga bukunya 40an Gua sih AVG-nya 170an Mungkin udah deg-degan ya Tapi kalau teman-teman tahu harga wajarnya Pasti indah ya Ah santai kan di AVG ini gitu Seperti itu guys ya Itu pentingnya teman-teman tahu harga wajar Nah bagi teman-teman yang pengen dapat rumus harga wajar ini Teman-teman Cat saya aja guys ya Capri saya aja Nanti Mas Pro bisa join ke kelas SS tanggal 17 September Dan slotnya terbatas To seatnya terbatas teman-teman Tanggal 17 itu Langsung kontak saya aja Biar gak kehabisan kursi Karena ini disini udah ada 7 Kalau gak salah sih udah ada 7 ya Kita hanya 10 guys Oke mungkin itu teman-teman Jangan lupa like dan subscribe Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman